Pasca banjir menyisakan sejumlah permasalahan di Jakarta, diantaranya tumpukan sampah dan penyakit kutu air yang mulai menyerang warga. Petugas kebersihan pun terus berupaya melakukan pembersihan sampah di sejumlah wilayah. Pasca banjir, sampah-sampah masih tersisa di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Senin pagi, belasan petugas kebersihan melakukan pembersihan sampah yang tersangkut di bawah jembatan dengan menggunakan sejumlah peralatan. Sedikitnya 280 meter kubik sampah telah terangkut dari lokasi tersebut. Pembersihan sampah dilakukan dengan cara diurai dan dialirkan. Nantinya sampah akan diangkut di pintu air manggarai. Sampah-sampah yang didominasi batang kayu bambu ini merupakan sampah yang terbawa banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat di aliran Kali Ciliwung. Selain itu, sebanyak 17 kubik sampah diangkut dari Kali Sekretaris Jakarta Barat oleh petugas unit pekerja kebersihan badan air dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta. Sampah tidak hanya berasal dari sampah rumah tangga, tetapi juga dari sejumlah batang pohon besar yang terbawa arus banjir. Petugas pun harus mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi tumpukan sampah tersebut. Sampah hari ini yang dibersihkan 17 kubik. Itu berasal dari sampah mana saja? Ya, sampah otomatis ya mungkin dari ulu juga, termasuk dari wilayah sini yang pohon-pohon. Meski sudah surut, banjir dengan ketinggian 30 hingga 40 cm masih menggenangi ratusan rumah warga di 4 RT RW02, Rawabuaya, Jakarta Barat, Senin Pagi. Warga di 4 RT RW02 enggan mengungsi. Mereka memilih bertahan di lantai dua rumah mereka maupun menumpang di rumah tetangga yang datarannya lebih tinggi. Banjir yang menggenangi rumah warga selama tiga hari terakhir ini membuat sejumlah warga kini terserang penyakit kutu air. Pokoknya RW02 hampir seluruh RW02 kayaknya. Oh gitu ya? Ya, banyak. Tapi kan yang parah nih, RT9, RT3, RT8, RT2. Ada ratusan rumah? Perlu ratusan rumah, Pak, banyak. Sudah ada bantuan belum di sini? Belum ada, Pak. Belum ada yang ke sini? Belum. Warga juga mengeluhkan lambannya penyaluran bantuan oleh pemerintah setempat. Tim Liputan, Berita 1.